...yang berasal dari Kabupaten Malam. Beginilah kondisi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur. Dari pagi hingga siang tadi, ribuan pengunjung masih memadati jalanan, memanfaatkan hari libur natal dan tahun baru, namun antrian kendaraan tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Usai sempat viral akibat volume kendaraan yang padat merayap, kali ini petugas kepolisian mengatur dengan ketat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur penanjakan. Mengantisipasi agar tidak terulang lagi, sejumlah apart kepolisian dibantu Forkopinda, Kecamatan Tosari, akan menutup jalur penanjakan esok pada pukul 4.15 pagi dan dibuka lagi pada pukul 6 pagi. Arus lalu lintas sudah landai setiunan dari arah penanjakan maupun dari arah pasurwan. Tujuan dari kendaraan-kendaraan roda untuk kendaraan Hartop menuju ke lautan pasir. Sebelumnya viral di media sosial, jalur pendakian menuju kawasan wisata Gunung Bromo padat merayap dipenuhi ribuan pengunjung dengan sepeda motor dan mobil jeep. Dari Pasuruan, Jakarta Samudera, Ainews melaporkan. Tetap jadi primadona wisata keluarga, jalur puncak dipadati wisatawan. Polda, Sulawesi, Tengah, bentuk tim gabungan untuk mencari penyebab ledakan tungkus melternikel di Morowali. Ratusan umat Katolik mengikuti ibadah Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta dengan husuk dan penuh sukacita. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainews sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awal Ainews sore hari ini dengan informasi puluhan ribu kendaraan memandati kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat dan membuat lalu lintas macet puncak arus balik libur Natal dan tahun baru diprediksi terjadi hari ini. Lebih dari 70 ribu kendaraan memasuki kawasan wisata puncak di Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas di sejumlah titik pun terpantau padat. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Selain itu, polisi juga memberlakukan sistem kontraflow dan mengarahkan sebagian kendaraan melintasi jalur alternatif. Untuk puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi hari ini. Pada pukul 7 lebih 30, kami laksanakan rekayasa one way arah atas yaitu dari Jakarta menuju puncak mengingat memang antiran sudah cukup panjang jangan sampai terjadi kemacetan di dalam tol itu sendiri. Untuk itu kami prediksi untuk arus baliknya akan terjadi hari ini maka kami laksanakan one way ke bawah nanti di pukul 12, antara pukul 12 sampai 12.30. Beberapa titik yang harus diwaspadai yang biasanya terjadi kepadatan di antaranya adalah kawasan Simpang Gadok, Tanjakan Salarong, Mega Mendung, Pertiga Antaman Safari, dan Puncak Pas. Dari Bogor, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara hari ini. Warga memadati kawasan pantai Ancol untuk menimpati suasana pantai dalam rangka libur natal. Inilah suasana di gerbang timur kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, Senin siang, sejumlah kendaraan mengantre untuk memasuki kawasan wisata Ancol. Pantai yang berada di kawasan Ancol dipadati oleh warga untuk mengisi libur natal dan tahun baru bersama keluarga. Anak-anak pantai ini bisa bermain air serta pasir pantai. Dalam libur natal 2023, pengunjung Ancol meningkat hingga lebih dari 70 persen. Dimana biasanya dalam satu hari pengunjung Ancol mencapai 35 ribu orang, namun pada libur natal hingga siang hari, pengunjung sudah tembus di angka 32 ribu orang dan terus bertambah hingga mendekati malam hari. Hari natal 25 Desember 2023 hari ini, pengunjung yang datang ke Ancol per jam 11 tadi sudah ada sekitar 32 ribu 700 yang memasuki kawasan Ancol. Berarti jumlah tersebut pada hari ini ada peningkatan? Kalau kita bandingkan dengan weekend reguler ini jelas sudah ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Dimana kalau weekend reguler itu biasa di 35 sampai 40 ribu. Nah, untuk hari ini belum setengah hari sudah 32 ribu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan hari kemarin itu kurang lebih hampir sama. Dimana hari kemarin itu pengunjung Ancol finish di 90 ribu. Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan mengunjungi tempat rekreasi wisata alam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol maksud kami, dan Ismalia Meidasari yang berada di kawasan Gadok Puncak. Saya ke Dilami terlebih dahulu yang berada di Taman Impian Jaya Ancol. Dilami, bagaimana keramaian pengunjung di sana? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi pengunjung warga Jakarta dan juga sekitarnya. Memang kalau dilihat kondisinya, pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini cukup padat pengunjung ya. Dimulai dari pintu gerbang antrian masuk ke Ancol. Banyak kendaraan yang memadati gerbang untuk masuk. Kemudian juga tercatat per hari ini. Sudah ada 52 ribu pengunjung yang memadati kawasan Ancol ini. Yang mana ini lebih naik signifikan dibandingkan pada jumlah normal yang biasanya hanya ada di 35 ribu hingga 40 ribu pengunjung. Nah, Ancol ini memang menyajikan beragam destinasi wisata. Seperti ada pantai, fauna, landan, salah satunya adalah dunia fantasi atau Dufan. Tempat saat ini saya menggabarkan. Nah, di Dufan ini Anda bisa bermain banyak sekali wisata dan juga wahana. Di mana? Di sini kalau misalnya Anda mau wahana yang menantang, ada kora-kora, kemudian ada histeria. Kalau misalnya mau wisata yang tidak terlalu menantang, ada gajah beleduk dan juga ada istana boneka. Nah, kalau di belakang saya ini ada namanya Niagara Raya, ini permainan kereta air. Jadi nanti pengunjung akan disuguhkan oleh gemersik air. Tapi hati-hati harus bawa bekal pakaian ya Anissa agar tidak basah. Kemudian kalau dari penuturan petugas, ini memang Bianglala menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Dan saya juga tadi melihat banyak sekali antrian di Bianglala karena ingin melihat Dufan dari ketinggian. Nah, kalau untuk waktunya Anissa, ini memang Dufan dibuka pada pukul 10 hingga pukul 8 malam. Anissa dan juga pemirsa, saya kayaknya mau nyoba naik Bianglala juga nih. Saya tunggu ya di Dufan. Kembali ke Anda Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia. Selamat bertugas sekaligus menikmati wahana yang ada di Dufan. Selanjutnya kami ke Ismalia Meida Sari yang berada di kawasan Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ismalia, seperti apa kepadatan lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini di Simpang Gadok, Jawa Barat, ini untuk arus lalu lintas, ini terpantau ramai lancar. Karena memang sejak pukul 13 atau pukul 1 siang tadi ini sudah dilakukan one way. Dari arah puncak ke arah Jakarta atau arah pulang. Yang sebelumnya memang tadi sekitar pukul 7.30 ini dilakukan one way dari arah Jakarta menuju puncak. Dan untuk arah one way dari arah puncak atau arah pulang, ini memang terpantau ramai lancar. Sedari tadi siang berbeda dengan halnya untuk pagi tadi yang dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Ini memang sempat terjadi kemacetan di Simpang Gadok. Ini sekitar 3 meter. Dan untuk rekaya selalu lintas lainnya, untuk menghindari kepadatan, ini juga dari Polres Kabupaten Bogor. Ini menyiapkan selain one way, ini juga diterapkan sistem ganjil genap. Yang di mana juga Anissa, saya update kembali. Untuk jumlah kendaraan yang masuk dari kekawasan puncak Bogor, ini sudah ada 110 ribu yang sudah masuk. Dan yang sudah turun atau sudah pulang, ini sudah ada 25 ribu. Yang di mana berarti masih ada sekitar 85 ribu kendaraan yang masih berada di kawasan puncak Bogor. Itulah mengapa, karena masih banyaknya kendaraan di kawasan puncak Bogor. Untuk prediksi puncak arus balik dari puncak ke arah Jakarta, ini prediksi terjadi pada hari ini hingga esok hari. Dan juga Anissa dan juga pemirsa, selain itu dari Polres Kabupaten Bogor, juga mengerahkan sekitar 500 personel untuk mengamankan jalannya situasi ini. Jadi ada di sekitar kawasan wisata Bogor, namun yang paling banyak memang terletak di kawasan puncak Bogor. Namun untuk sekarang, ini arus kendaraan lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Kembali ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Ismailia Medasari melaporkan langsung dari kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Dilamiaulia yang melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa kita ke informasi terkait dengan pemberlakuan selain di Ancol juga tempat wisata di Jakarta juga dipadati oleh wisatawan dan pengunjung. Salah satunya adalah kawasan Taman Marga Satwaragunan yang dipadati wisatawan hingga 9.000 pengunjung. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Taman Marga Satwaragunan buka lebih pagi sejak pukul setengah tujuh. Sejak dibuka pagi tadi, Taman Marga Satwaragunan dipadati hingga 9.000 pengunjung. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding biasanya yang mencatat 88.000 pengunjung. Peningkatan pengunjung diprediksi terus terjadi hingga Tahun Baru. Pengunjung yang datang pun tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari luar kota. Pagi ini sudah ada sekitar 9.000 pengunjung yang masuk, mendaftar secara online ataupun offline yang datang langsung ke sini. Ini mungkin masih akan terus bertambah karena kita pantau di lapangan bahwa kendaraan masih terus berduyun-duyun datang ke Ragunan. Pengunjung yang datang ke Ragunan diimbau untuk membawa perlengkapan pribadi untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu. Mereka juga diminta untuk berhati-hati dan menjaga barang bawaannya masing-masing. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Oki Mahendra, Suryali Santoso, INews melaporkan. Sementara itu, arus kendaraan padati ruas Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat tingginya volume kendaraan yang didominasi mobil pribadi yang akan menuju ke Jawa Tengah. Kepadatan arus kendaraan menuju Jawa Tengah terpantau padat di kilometer 78 ruas Tol Cipali, wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi memadati tiga lajur Tol Cipali Senin pagi. Selain itu, kepadatan terjadi lantaran adanya insiden kendaraan minibus yang terguling di bahu jalan tol kilometer 76 Tol Cipali, Purwakarta. Selepas kilometer 78 hingga memasuki kilometer 84 ruas Tol wilayah Subang, arus kendaraan ramai lancar. Diperkirakan, kepadatan volume kendaraan di ruas Tol Cipali masih akan terjadi selepas perayaan Natal hingga mendekati tahun baru 2024. Kita ke informasi berikutnya, sebanyak 24 ribu penumpang kapal dan 5 ribu kendaraan telah menyeberangi dari Pelabuhan Merak menuju Bakau Heni. Para penumpang kapal sengaja menyeberang pada hari Natal untuk menghindari kemacetan dan membeludaknya penumpang. Ribuan penumpang kapal feri memadati Pelabuhan Merak, Banten di hari Natal 2023. Sejak malam Natal, para penumpang kapal feri tujuan bakahuni Lampung yang membawa kendaraan memenuhi kantong-kantong parkir Pelabuhan Merak. Para penumpang kapal sengaja menyeberang pada hari Natal untuk menghindari kemacetan. Menurut salah satu penumpang, dirinya merasa nyaman dan aman saat memasuki kapal karena adanya gangway yang disediakan pihak ASDP sehingga tidak kepanasan dan kehujanan saat memasuki area kapal. Sebanyak 24.843 penumpang kapal dan 5.044 jumlah kendaraan telah menyeberang. Ada tujuh dermaga yang disiapkan, satu di antaranya dermaga eksekutif, sementara kapal yang beroperasi sebanyak 29 kapal roro. Tim Liputan AINews melaporkan. Wisatawan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk mengunjungi sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dan untuk mengotasi situasi arus lalu lintas, kami kembali terhubung dengan Brip2Cici di gerbang tol Cikopo, Jawa Barat. Brip2Cici silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Anissa dan juga selamat sore pemirsa. Bersama saya Brip2Cici mari kita memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan eksik tol Cikopo sendiri. Yang mana sore hari ini terbilang dari pantauan kami langsung di lapangan bahwa arus lalu lintas yang terjadi di jalur tol terutama dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cipali, Cerebon maupun ke arah Kalikangkung. Sampai dengan sore hari ini masih terbilang cukup ramai dan lancar. Dan juga untuk arah sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan normal. Terlihat juga sampai dengan saat ini belum ada peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun kami menghimbau bagi para pengguna jalur tol sendiri untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga tetap pada lajur yang benar. Dan untuk jalur arteri sendiri sore hari ini Anissa juga pemirsa terlihat saat ini kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pantura ataupun dari arah Jomin yang akan masuk ke arah Purwakarta maupun ke arah Subang sampai dengan sore hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar yang mana memang perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di sekitaran kawasan ini dikarenakan menjelang masuknya antrian traffic light dan juga adanya beberapa pertemuan arus lalu lintas seperti adanya para pengendara dari arah Subang yang akan berbelok dari Subang menuju ke arah Purwakarta sendiri. Dan terlihat juga sore hari ini sampai dengan saat ini masih kendaraan-kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan-kendaraan besar dan perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi sekitaran kawasan Cikopo untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan bis Transjakarta, maksud kami bis pariwisata yang berhenti di sekitaran pintu masuk eksitol Cikopo sendiri yang mana juga kami menghimbau bagi para angkutan umum untuk berhenti pada tempat yang telah ditentukan demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi pada kawasan ini dan juga pemirsa sesuai dengan prediksi BMKG bahwa untuk kawasan Cikampo sendiri saat ini sedang dikuyur hujan, untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda tetapi juga menjaga batas jarak aman kendaraan Anda dan terkhususnya bagi para pengendara sepeda motor kami himbau untuk selalu menyiapkan mantel hujan dan melihat kembali jika cuaca di kuyur hujan deras kami menghimbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya untuk berteduh sebentar di tempat yang benar dan baik untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan Anda dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas kami siap melayani Anda silakan hubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 dan juga Anda bisa mengupdate informasi-informasi terkini di Instagram at ntmcpolri untuk melihat bagaimana update-update terbaru tentang situasi arus lalu lintas di lapangan baik di lokasi Cikampek sendiri maupun di berbagai lokasi lainnya dan bagi demikian informasi yang dapat kami berikan dan silakan kembali ke Anistadi Studio Baik, terima kasih Briptu Cici atas laporan lalu lintasnya dari Gerbang Tol Cikopo, Jawa Barat Selamat bertugas kembali Pemirsa ratusan umat katolik mengikuti ibadah misanata dengan husu dan penuh sukacita di gereja katedral Jakarta Anyu Sore akan kembali saat lagi Pemirsa misanatal di gereja katedral Jakarta berlangsung khidmat ratusan umat katolik mengikuti ibadah misanata dengan husu dan penuh sukacita Para jemaat mengikuti perayaan misanatal pontifikal dengan khidmat di gereja katedral Jakarta Senin pagi Gereja katedral Jakarta mengelar misanat perayaan natal sebanyak tiga kali yaitu pukul 8.30 11.00 siang dan 17.00 waktu Indonesia Barat Ratusan jemaat antusias Mengikuti rangkaian misanatal pihak gereja katedral Jakarta menyediakan 3.172 kursi yang terbagi di beberapa titik untuk umat yang akan beribadah Dalam perayaan hari natal 2023 uskup agung keuskupan Jakarta Ignatius Cardinal Soehario juga menyoroti dinamika politik yang terjadi saat ini dan berharap damai natal serta kebahagiaan senantiasa menyertai seluruh umat Seperti apa suasana misanatal di gereja katedral Jakarta kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang sudah berada di sana Salam Seperti apa suasana misanatal sore ini Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa untuk persiapan sendiri ini memang sudah rampung dilakukan dan saat ini sedang berlangsung ibadah misanatal di sesi terakhir atau sesi ketiga di gereja katedral Jakarta yang sudah dimulai sejak pukul 5 sore hari tadi Namun untuk antusiasmenya sendiri ini memang terbilang cukup berbeda jika kita bandingkan dengan pagi dan juga siang hari tadi dimana untuk seorang hari ini tempat yang dijadikan untuk melakukan ibadah misanatal hanya digunakan 3 tempat yakni untuk di bagian dalam gereja lalu juga di Geraha Pemuda dan juga di bagian Plaza Maria saja digunakan sementara untuk di bagian depannya ini untuk tenda-tenda yang juga dilengkapi dengan kursi ini sudah tidak lagi digunakan lantaran untuk antusiasme dari umat katolik ini memang terbilang cukup tinggi pada pagi dan juga siang hari dimana dapat kami informasikan juga bahwa dari pantauan kami di lapangan pun untuk di bagian dalam maupun juga bagian Plaza Pemuda dan juga di bagian Plaza Maria dan juga Geraha Pemuda maksud kami ini memang sudah terbilang cukup penuh untuk kapasitas dari para umat katolik yang melaksanakan ibadah misanatal pada hari ini yang terbilang ini jumlahnya bisa berkisar di antara 1.500 hingga 2.000 dari umat katolik sendiri dimana dapat kami informasikan juga kepada Anda Anissa dan juga pemirsa bahwa untuk secara total kapasitasnya sendiri ini memang terbilang cukup berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin yang mana untuk hari kemarin ini mampu menampung hingga sebanyak 4.000 sementara untuk hari ini saja hanya menampung kurang lebih 1.500 dari umat katolik dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk ratusan aparat kepolisian ini juga masih tetap diterjunkan atau juga dikerahkan untuk mengamankan jalannya kelancaran dari ibadah misanatal agar bisa berjalan secara hikmat dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda Anissa dan juga pemirsa bahwa untuk dekorasi ataupun juga untuk ornamen-ornamen yang ada natal di gereja katedral Jakarta ini memang dibuat dari bahan yang sudah tidak terpakai dari botol plastik misalnya yang artinya ini memang mengusung dengan konsep berkasih nambungan dan juga untuk recycle dan juga daur ulang kembali menggunakan sampah daur ulang kembali dan juga ini memang untuk konsepnya sendiri ini menganut dengan konsep nusantara yang artinya nilai-nilai dari nusantara dan juga nilai-nilai Kristen ini memang diharapkan bisa berjalan secara berjalan secara bersama dan juga ini sesuai dengan tradisi gereja dan untuk pimpinan dari kotbah yang sedang berlangsung di misanatal kali ini memang dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi dan nantinya juga akan dilangsungkan sesi Dorsok selesai melakukan ibadah misanatal Anissa baik terima kasih salam rahmat melaporkan langsung dari gereja katedral Jakarta selamat bertugas kembali pemirsa pelaksanaan ibadah misanatal berjalan lancar di Makassar Sulawesi Selatan dan Mataram Nusa Tenggara Barat sementara di Bali sebagai wujud toleransi sejumlah keamanan adat pecalang turut menjaga gereja-gereja yang akan merayakan Natal umat katolik sejak pagi berdatangan di gereja katedral kota Makassar Sulawesi Selatan yang berada di jalan Kajau Lalido kecamatan Ujung Pandang ibadah misa di hari raya Natal di gereja katedral Makassar ini dipimpin langsung Uskup Agung Makassar MGR Yohanes Likuada dengan tema nasional Natal kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi dengan tiga pesan damai yakni damai dengan pemilu 2024 ekologis dan media sosial teman Natal Gamin adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi jumlah jamaah sendiri ada sekitar berapa kalau jumlah umat di parokis sendiri itu dari pendataan yang sementara terjalan sekitar 715 tapi gereja akal itu adalah merupakan indus semuanya di wilayah Kusupan di Mataram Nusa Tenggara Barat kunjungan Kapolda bersama Forkopimda NTB ke sejumlah gereja dan pos PAM Nataru mendapatkan sambutan hangat dari tokoh umat Kristiani selain itu kunjungan Kapolda bersama Forkopimda ini menambah kehusyukan peribadatan malam kebaktian atau misa Natal yang sudah berlangsung sejak minggu pagi ini mengecek memantau perkembangan situasi kebaktian dalam rangkaian perayaan perayaan Natal 2023 ini sempatnya tanggal 24 malam sementara itu di Denpasar Bali sebagai wujud toleransi tim keamanan adat pecalang turut melakukan pengamanan di sejumlah gereja selama perayaan Natal hingga tahun baru nanti 14 pecalang Banjarabasan Desa Adat Denpasar ini bertugas membantu personil kepolisian dalam mengamankan jalannya ibadah Natal selaku petua pecalang Banjarabasan Desa Adat Denpasar dan menggerakkan setiap 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 hari rayaan Natal ini 14 personil pecalang tetap semua dari pagi sampai sore semua kita turunkan 14-14 terus sampai hari keberapa itu? hari ke tanggal 31 dalam operasi Lilin Agung 2023 4.020 personil Polri TNI dan instansi lain 227 orang diantaranya adalah pecalang bertugas di sejumlah wilayah di Bali dari Denpasar Bali Mataram NTB Makassar Sulawesi Selatan Leo Muhammad Nur Hari Kasidi Indira Ari Ainews melaporkan 764 warga binaan di Lapas dan Rutan Sedekai Jakarta mendapatkan remisi khusus hari raya Natal 2023 17 diantara ini dinyatakan bebas dan bisa kembali pulang ke rumah 764 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Sedekai Jakarta mendapat remisi khusus atau pengurangan masa tahanan remisi diberikan bertepatan dengan Hari Raya Natal 2023 17 orang diantaranya langsung bebas kembali dan bisa pulang ke rumah lantaran telah memenuhi sejumlah persyaratan Alhamdulillah yang telah diusulkan untuk mendapatkan remisi Natal ini remisi khusus ini adalah jumlahnya 764 orang dan Alhamdulillahnya lagi dari 764 yang diusulkan itu SK-nya semuanya sudah turun jadi tidak ada lagi yang tertunda olehkan itu kami sangat berharap sekali dengan pemberian remisi ini dengan pengurangan masa pemberian ini ini akan dapat memacu semangat para warga binaan untuk mengikuti program binaan dengan baik ada pun remisi ini diberikan sebagai bentuk dukungan bagi warga binaan agar bisa berubah menjadi lebih baik dan siap berkontribusi kembali di tengah masyarakat jika sudah bebas dari Jakarta Rio Manik iNews melaporkan Pemirsa Polda Sulawesi Tengah membentuk tim gabungan untuk mengetahui penyebab ledakan tungkus melter di Morowali informasi selengkap akan kami hadirkan usai jenang selamat menikmati 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 Pemirsa Polda Sulawesi Tengah membentuk tim gabungan untuk mengetahui penyebab ledakan tungkus melter nikel di PT Indonesia Singshan Sandless Steel atau ITSS di Morowali Sulawesi Tengah menjadi tragedi menjadi tragedi memilukan di penghujung akhir tahun 13 pekerja 13 pekerja tewas dan lebih dari 50 orang menerita luka sebanyak 29 korban luka dirujuk ke rumah sakit Morowali 5 diantaranya telah dipulangkan sementara 24 korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif korban meninggal merupakan 9 pekerja Indonesia dan 4 pekerja warga negara China Kapolda Sulawesi Tengah menerangkan penyebab ledakan yang menewaskan belasan nyawa dalam proses penyelidikan tim gabungan dari hasil pengalaman kami di lapangan dan padang dan kapolda termasuk juga dari sanksi terkait lain segat di kawasan ini alarm sistem kemudian anggap segeraan sudah sangat baik PT ITSS yang dikelola PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIM memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pada Oktober 2019 hingga Oktober 2049 sementara PT IMIP sebagai perusahaan yang menawingi menawingi ulang sementara PT IMIM sebagai perusahaan yang menawingi kawasan industri Morowali dijadikan kawasan proyeksi strategis nasional berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 9 tahun 2022 dan diresmikan Presiden Jokowi pada 2015 dari Morowali Sulawesi Tengah Cemi Hanrik Ainews melaporkan pemirsa detik-detik mengerikan saat ledakan terjadi di PT ITSS Morowali Sulawesi Tengah sejumlah pekerja terjebak dalam kobaran api dan melompat dari atas bangunan pabrik Tungkus Melter milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS meledak di Morowali Sulawesi Tengah pada Minggu 24 Desember 2023 kemarin ledakan terjadi diawali saat tim teknis akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku yang ada di lantai dua gedung PT ITSS namun saat perbaikan dan pembongkaran tungku berlangsung terjadi ledakan disertai semburan api yang mengakibatkan bangunan-bangunan pabrik terbakar itu mulai melakukan perbaikan dengan melakukan pemasangan pelat baja di area tungku tersebut tiba-tiba tanpa disadari cairan terak baja yang cukup panas itu merembes keluar kemudian membakar benda-benda yang mudah terbakar yang berada di sekitarnya sejumlah pekerja terjebak dalam kobaran api bahkan banyak yang nekat memilih melompat dari atas bangunan 46 pekerja mengalami luka bakar akibat uap panas dan dievakuasi keluar bangunan terbakar dibawa menggunakan mobil pick up dan segera dilarikan ke rumah sakit sementara itu 13 pekerja dilaporkan tewas 9 pekerja asal Indonesia dan 4 pekerja asal Cina dan untuk membahas informasi selangkapnya kami telah terhubung dengan ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Merowali Iwan Kepala Advokasi dan kampanye Walhi Sulawesi Tengah Aulia Hakim dan melalui sambungan telepon Kapores Merowali AKBP Suprianto saya ke Pak Suprianto terlebih dahulu Pak Suprianto seperti apa kronologis awal terjadinya ledakan apakah benar pada saat perbaikan Pak Suprianto baik kami belum terhubung dengan Bapak Suprianto yang seharusnya terhubung bersama kami melalui sambungan telepon saya ke Pak Iwan terlebih dahulu Pak Iwan informasi dari rekan-rekan Anda awal mula kejadiannya seperti apa ya informasi dari TKP langsung kebetulan di sana ada salah satu anggota kami yang bergerak di Pero Silikon pada saat itu sekitar Mas Aulia terjadi kalau dalam catatan kami dalam kurun waktu enam bulan terakhir itu ada empat nyawa pekerja yang melayang akibat kecelakaan kerja ini Mbak sejak di pertengahan tahun ini itu ada dua pekerja yang tertimpu longsor damping Mbak yang kemudian disusul dengan kecelakaan kerja yang besar ini begitu oke kalau dari hasil investigasinya walhi apakah ada SOP atau aturan tertentu yang dicurigai atau diduga dilewati atau dilanggar nah kalau kami menilai bahwa harusnya dia berkaca terhadap beberapa kecelakaan kerja begitu yang kemudian dia harus mengaudit secara eksternal dan mempublikasikan ke publik begitu nah sampai saat ini kita tidak menemukan apa standar operasional prosedur yang diterapkan oleh perusahaan yang meminimalisir kecelakaan kerja terjadi poin pentingnya adalah yang saya mau bilang bahwa rotasi waktu dan pembagian jam kerja yang tidak menentu ini yang kemudian menjadi pemicu kecelakaan kerja terjadi dan juga apa alat-alat yang dipakai oleh ini dipaksakan digenjut untuk terus berproduksi begitu misalnya kronologi kalau kita lihat ini tengah perbaikan tapi tidak diberhentikan alat-alat ini yang kemudian dipaksa untuk operasi juga baik mas Iwan mungkin Anda juga pernah mendengar dari rekan-rekan Anda sebenarnya kapasitas dari alat ini itu berapa jam namun digunakan berapa jam mas Iwan mas Iwan mas Iwan masih terhubung dengan kami ya baik mas Iwan tadi mas Aulia ya mas Aulia mengatakan bahwa memang ada jam kerja yang tidak diatur dengan baik hingga ada celah memungkinkan pegawai merasa kelelahan kemudian jadi membuat kelalaian dan alat yang terlalu dipaksakan mungkin dari cerita teman-teman Anda yang bekerja di PT ITSS ini alat yang meledak kemarin dan menewaskan 13 orang itu apakah memang ada penyalahgunaan fungsi atau waktu yang dipaksakan terlalu lama hingga akhirnya terjadi kerusakan dan meledak saat diperbaiki jadi sistem jam kerja yang di jalankan di PT Kronikel PT pagi satu minggu masuk sore kemudian satu minggu masuk malam saya belum sempat konfirmasi bahwa yang bekerja pada saat kejadian itu dia masuk malam keberapa tapi teman-teman yang bekerja di dalam itu dia memang menggunakan setiap jam satu minggu bekerja selama terus-menerus masuk malam oke jadi ada aturan shift yang memang tidak berubah ya akan memang tidak berubah baik saya silahkan mas Iwan lanjutkan sehingga teman-teman yang bekerja selama satu minggu bekerja malam kemungkinan mereka teman-teman diperilahan atau bagaimana nah itu salah satu jam kerja yang sehatnya bisa dirubah dengan melihat kondisi-kondisi dampak daripada ketiganya dan itu berharap kita ke depan bisa memperkaiki sistem kerja yang ada baik sejauh ini sudah pernah ada dikeluhkan oleh rekan-rekan ke pihak perusahaan ya kami dari Serikat Bekerja Solal melakukan di parti di parti mediasi kepada pihak manajemen untuk agar dirubah sistem kerja yang seperti itu karena kebanyakan geluhan dari teman-teman pusia anggota kami yang kami tanya secara langsung bahwa memang mereka tidak sanggup tinggi jam kerja tujuh malam secara berturutur secara harus menerus baik-baik kita lakukan di parti bersurat sesuai dengan prosedur baik saya ke Pak Kapores sesuai dengan prosedur tetapi belum ada ya belum ada tindak lanjut ya baik saya ke Pak Kapores Pak Suprianto sejauh ini hasil penyelidikan kepolisian seperti apa baik Mbak selamat malam yang pertama saya turut berduka dan turut berbelas sungkawa terhadap korban dan keluarga korban atas insiden yang terjadi kemarin untuk penyelidikan kami masih berproses Mbak sampai sore ini saya baru saja keluar dari TKP untuk melaksanakan olah TKP bersama tim kebunan yaitu tim dari Kina Fispo dan Sulteng kemudian push lapor terjadi pada saat perbaikan apakah perbaikan yang telat atau karena ada faktor kelelahan dari para pegawai hingga menyebabkan human error kalau itu kami belum bisa memastikan sekarang Mbak ya karena nanti dari ahli forensik yang akan menyimpulkan apa penyebab adanya ledakan dan semburan api sehingga membakar sekitaran tunggu di lantai 2 dan lantai 3 kemarin Mbak nanti tim forensik akan mengeluarkan hasil setelah olah TKP dan analisa menggunakan led itu selesai Mbak baik saya kembali ke Mas Aulia dari Walhi Mas Aulia kalau misalnya dari hasil mungkin investigasi ataupun hasil berbicara dengan para karyawan yang berada di sekitar pabrik nikel di Morowali kemungkinan besar yang terjadi hingga menyebabkan ledakan pada saat pemasangan plat ketika perbaikan itu apa yang kemungkinan menjadi penyebab itu nah yang pertama ya tadi yang saya bilang bahwa ini ini adalah bentuk kelalaian negara atau pemerintah yang kemudian tidak ada kontrol secara aktif begitu terhadap praktik bisnis yang dijelaskan oleh perusahaan-perusahaan ini oh sejauh ini memang tidak ada kontrol yang kita terkait ketendaga kerjaan mas Aulia padahal di Sultan sendiri ranperda soal ketendaga kerjaan itu tengah-tengah berlangsung diselesaikan begitu dan juga teman-teman buru ini apa berusaha untuk menuntut juga hak-hak mereka misalnya soal upah yang memang tidak pernah dibicarakan secara serius oleh manajemen perusahaan begitu artinya ini juga bisa menjadi salah satu potensi pemicu kecelakaan kerja ini digenjot untuk memproduksi secara 24 jam tapi upah yang mereka rasakan ini tidak mendapatkan semua sekali baik kalau untuk safety equipmentnya bagi para pekerja bagaimana mas Aulia ya saya pikir kalau kita lihat dari nonton video yang beredar itu sama sekali tidak menggunakan standar apalagi mereka yang bekerja ditungku begitu baik saya kembali ke Pak Iwan Mas Iwan Mas Iwan kalau dari safety equipmentnya apakah sudah memenuhi syarat dan apakah dari pihak perusahaan ketat untuk mewajibkan seluruh burunya menggunakan safety equipment itu standar safety yang sudah didentukan seperti itu tetapi mungkin hanya sistem penerapan yang kurang bagus di dalam ini tapi kalau saya lihat ya ada standar safety yang diberikan tiap ke perusahaan untuk pekerja tapi saya tidak terlalu bisa menyimpulkan bahwa seperti apa sistem ketiga yang ada di lapangan tetapi dari berbagai informasi dari anggota kami memang sistem penerapan sistem safety ketiga di lapangan itu kurang bagus baik saya kembali ke Pak Suprianto Pak Suprianto untuk standar keamanan bagi para karyawan seperti apa apakah sudah memenuhi syarat dari mulai pakaian helm sepatu dan lain sebagainya kami melihatnya itu dari korban dari beberapa korban saya lihat memang sudah menggunakan peragam APD sudah menggunakan helm sudah menggunakan sepatu namun kami juga masih melakukan pemeriksaan terhadap safety daripada perusahaan untuk mengetahui SOP dalam penanganan tunggu kalau bermasalah seperti itu jadi ini yang sementara kami jalami di TKP kemudian pemeriksaan terhadap safety daripada perusahaan mbak nanti dari situ hasilnya baru kita ketahui mbak baik saya terakhir ke Mas Aulia Mas Aulia sejauh ini apa yang sudah diupayakan Walhi bersama teman-teman buruh untuk menuntut hak-haknya safety keamanan dan juga sistem shift yang lebih memadai Mas Aulia baik saya kembali terakhir ke Pak Suprianto Pak Suprianto ini penyelidikan akan berlangsung hingga kapan kalau mungkin bukan di wilayah saya mbak mungkin di wilayah kabupaten lain oke oke baik baik terima kasih banyak Pak Suprianto terima kasih juga Mas Iwan dan Mas Aulia telah bergabung bersama kami di Aine Sore dan pemirsa Usai Jeddah benarkah Gibran Raka Buming Raka menggunakan tiga mikrofon sedangkan Mohaimin dan Mahfud hanya dua mikrofon saat debat cawoperas informasi selengkap selamat menikmati Terima kasih telah menonton Pemirsa cuitan Roy Suryo yang menyebut hanya Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memakai 3 mikrofon saat debat Cawapres menuai reaksi Ketua KPU Hashim Ashari sebagai pihak penyelenggara. Ketua KPU membantah tudingan Roy Suryo yang disebut menyebarkan fitnah. Terima kasih telah menonton Salah satu kegaduhan yang ditimbulkan yakni tudingan earphone Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang disampaikan pakar telematika Roy Suryo melalui cuitannya. Menurut Roy Suryo saat debat Gibran menggunakan 3 mikrofon sementara Cawapres lain hanya menggunakan 2 mikrofon. Selain itu Roy Suryo juga menduga ada pihak lain yang membisiki Gibran saat debat berlangsung. Dalam unggahannya Roy Suryo meminta KPU berlaku adil kepada semua peserta debat agar tidak terjadi kecurangan pada debat selanjutnya. Sementara Komisi Pemilihan Umum KPU angkat bicara terkait tudingan pakar telematika Roy Suryo yang justru menyebarkan fitnah. Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan semua Cawapres menggunakan 3 mikrofon yang sama. Hal itu untuk mengantisipasi bila ada salah satu mikrofon tidak berfungsi. Hashim juga menyatakan bahwa... Kembali di Ainyu Sore Pemirsa kali ini bersama saya Syafa Ati Suryo. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Sementara dua Cawapres lainnya, Muhaymin Iskandar dan Mahfud MD, terpantau tertib dengan tetap berdiri di podium. Menurut Ketua Tim Pejadwalan TPN Ganjar Mahfud Arya Bima, aksi tersebut tidak boleh dilakukan sehingga harus devaluasi. Sementara Ketua KPU, Hashim Ashari menyebut akan mengevaluasi aksi Gibran dalam rapat evaluasi. Penampilan Gibran dalam debat perdana mendulang sorotan. Mulai dari penggunaan istilah asing yang tak dipahami Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar, hingga keluar dari podium. Ada pun debat perdana Cawapres kemarin bertema ekonomi, keuangan, pajak, tata kelola PBN, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Rembang, Jawa Tengah. Ia melakukan kegiatan ziarah ke makam ulama Kiai Bisri Mustafa. Anies Baswedan berziarah ke makam Kiai Bisri Mustafa di desa Kabungan Kidul Rembang. Seorang ulama Nahdatul Ulama yang juga kakeknya Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Setelah itu ia menuju Lasem berziarah ke makam ulama di Komplek Masjid Jami Lasem. Anies Baswedan juga mengunjungi poskorelawan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar di desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem. Ia mengaku bersyukur dengan semangat yang ditunjukkan para relawan. Saya bersyukur sekali sejak tadi mulai masuk, kelihatan semangatnya disini luar biasa. Insya Allah ini yang menanda. Semoga berakan perubahan yang akan memenangkan. Setelah dari desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Anies bergeser ke Sarang Rembang untuk menghadiri pertemuan dengan para Kiai. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, Ainews melaporkan. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo berpesan pada kader PDI Perjuangan di Seragen, Jawa Tengah untuk merapatkan barisan demi memenangkan Pilpres 2024. Dalam konsolidasi itu, Ganjar berpesan agar para kader PDI Perjuangan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang hendak merebut suara. Dalam sampah rekampanye di Jawa Tengah, di Dayupak, Seragen, calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo meminta kader untuk berhati-hati lantaran banyak partai politik yang mengincar kota Seragen. Jika ada partai lain yang hendak merebut suara PDI Perjuangan, harus dilawan. Dia meminta PDI Perjuangan ataupun partai koalisi pendukung untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi politik mendatang. Dalam sambutannya Ketua Tim Pemenangan Daerah, Ganjar Mahfud, Jawa Tengah, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan semua relawan dan kader PDI Perjuangan di Seragen siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Setelah melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Solo, Karanganyar, Seragen, Jawa Tengah, Ganjar yakin PDI Perjuangan dan partai koalisinya bisa memenangkan pemilih 2024 mendatang. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, IM News melaporkan. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil menggelar simulasi pencoblosan pemilu tahun 2024. Simulasi pencoblosan dalam pemilu 14 Februari mendatang diikuti ratusan warga. Beratusan warga di Kabupaten Aceh Singkil mendatangi tempat pembangunan suara atau TPS untuk mengikuti simulasi pemilihan umum 2024 yang digelar Komisi Independen Pemilihan atau KIP. Simulasi ini untuk mengedukasi masyarakat dalam pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Warga antusias mengikuti rangkaian kegiatan simulasi. Petugas dari KIP, Aceh Singkil, dan Panitia Pemilihan Kecamatan menjelaskan kepada warga tata cara pemilihan pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Supaya ada satu pemahaman di dalam melaksanakannya nanti dan sekaligus bagaimana pelayanan di hari H. Karena memang simulasi ini itulah salah satu tujuannya. Meski sempat diguyur hujan res, kegiatan simulasi berjalan lancar. Petugas sigap memindahkan perlengkapan yang digunakan ke ruangan sementara proses penghitungan suara dilakukan di ruang yang aman dari hujan. Pemirsa Caleg Partai Perindo merayakan Natal bersama para pendeta di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Caleg Partai Perindo bernomor urut 16 ini menghadiri peringatan Hari Ibu di Pendopo Pengayuman, Temanggung. Caleg DPR RI Dapil 6, Jawa Timur nomor urut 2 dari Partai Perindo, Jenny Latumahina, menggelar perayaan Natal dan Tahun Baru bersama ratusan pendeta dari wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Selain mensosialisasikan program kerja Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo, pertemuan ini sekaligus mendengarkan aspirasi dan masukan dari para pendeta dan rohaniawan. Harapan saya nanti berpartai perindun, bertinggal, caleg-caleg ini nanti dipilih. Jangan lupa bahwa semua yang terjadi dalam musik kita ini, ditipan ke Tuhan, lakukan yang terbaik, tidak ada korupsi. Pastinya dengan harapan supaya caleg-caleg yang ada di gereja-gereja tersebut, di Dapil-Dapil tersebut, bisa didukung oleh semua pendeta, hamba-hamba Tuhan yang hadir dan kami melihat mereka memberikan respon yang sangat baik. Bagi Partai Perindo. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan SIBER, Susaning Tias Nefohandayani Kertopati, menghadiri puncak peringatan Hari Ibu di Pendopo Pengayuman Temanggung. Peran Ibu dinilai sangat penting bagi pertumbuhan, keberlanjutan dan pendidikan seluruh anak-anak Indonesia. Selamat Hari Ibu kepada seluruh Ibu Indonesia yang hebat. Semoga perempuan Indonesia, ibu Indonesia, semakin menjadi patah dan memberikan pendidikan yang baik, melalui anak-anak putrinya, bebas tanding. Sehingga insya Allah ke depannya akan terciptalah generasi-generasi muda yang hebat melalui tangan-tangan ibu-ibu yang hebat. Peringatan Hari Ibu di Kabupaten Temanggung menjadi bentuk apresiasi kepada para ibu yang berperan penting dalam menciptakan generasi Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, libur Natal dan Tahun Baru lonjakan penumpang juga terjadi pada kereta api jarak jauh dan kereta api jarak dekat atau KRL komuter lain relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Diprediksi jumlah penumpang KRL mengalami puncaknya hingga 30 ribu orang per hari pada awal tahun baru 2024. Hari libur Natal dan Tahun Baru, stasiun besar Tugu Yogyakarta dipadati calon penumpang. Selain penumpang kereta jarak jauh, kepadatan arus penumpang terjadi pada pengguna kereta jarak dekat atau KRL relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Bahkan ribuan pengguna KRL harus rela mengantri di pintu kedatangan maupun check-out karena membeludaknya jumlah penumpang yang terus meningkat. Vice President Secretary KAI Komuter, Anne Purba, menyatakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihaknya menambah layanan perjalanan KRL relasi Yogyakarta-Solo-Palur. Dari sebelumnya, 20 perjalanan menjadi 30 perjalanan dengan rata-rata penumpang mencapai 22 ribu hingga 30 ribu orang lebih per hari. Di prediksi, jumlah keseluruhan pengguna computer line Yogyakarta-Solo pada libur Natal dan Tahun Baru mencapai 365 ribu orang atau 11 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya diangkat 330 ribu orang. Sebagai antisipasi, peningkatan 25 penumpang pada saat ini, di saat ini di hall Jogja ini kita sudah menyiapkan 15 gate ya. Ini adalah perbaikan dari angkutan Lebaran dan juga Natal sebelumnya di mana kami melihat adanya crowd di area hall untuk keluar masuk. Jadi saat ini, hall ini melayani KRL, kemudian nanti di sana ada untuk Pramex, kemudian kita juga sudah pisah untuk neta bandaranya. Jadi flow-nya bisa lebih baik. Sementara itu, beda halnya dengan KRL. Untuk perjalanan KA Prambanan Ekspres, relasi Yogyakarta-Kutuwarjo tetap mengoptimalkan 8 perjalanan setiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews melaporkan.